Tengah lonceng terdapat tulisan Soal siang Tribuners Live Update Sport edisi Rabu 5 Oktober 2022 kembali hadir Selama satu jam ke depan kami akan sajukan berbagai informasi terkini seputar dunia olahraga Bersama saya Saranita selengkapnya di Tribun News Tanda tagar sepakat damai menghiasi dan menjadi trending topic di berbagai media sosial dalam 24 jam terakhir Fenomena tersebut menyusul masifnya aksi penyampaian rasa empati dan duka cita Yang dilakukan oleh berbagai kelompok supporter sepak bola atas tragedi pilu yang terjadi di Stadion Kanjerohan akhir pekan lalu Raja Viking Persib Club Heru Joko mengaku bersyukur bahwa ada hikmah yang bisa didapat bagi semua pihak Dari peristua duka yang terjadi di Kanjerohan Selengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Wartawan Tribun Jabar Cipta Permana Silahkan Cipta Baik, terima kasih Saranita dan juga Saranita Tribuner Semoga berada Bahwa Tanda tagar sepakat damai yang menghiasi media sosial dalam beberapa waktu lalu Itu disambut positif oleh berbagai kelompok supporter Termasuk di Tiking Persib Club Atau kelompok supporter Bobotoh yang cukup besar dalam mendukung Persib Bandung Dimana berasakan wawancara kami bersama Raja Viking Persib Club Atau Kang Heru Joko itu Bahwa dirinya sangat bersyukur bahwa ada hikmah dibalik peristiwa yang bisa diambil oleh seluruh masyarakat Khususnya para supporter Indonesia Dimana menurutnya sepakat damai sudah seharusnya dimulai Agar tidak terjadi insiden serupa yang akan merugikan Bukan hanya supporter klub sepak bola namun juga seluruh insta sepak bola di Indonesia Heru Joko pun mengatakan bahwa dirinya akan segera melakukan takziah atau doa bersama Bersama kelompok supporter Viking Persib Club dan juga The Jack Mania Untuk datang langsung ke Pembuatan Malang Sempat lokasi peristiwa tersebut Di sana Viking, The Jack akan bertemu dengan Aremania dan Bonek Untuk melakukan doa bersama dan Rencananya juga akan menyerukan Virus perdamaian agar peristiwa serupa tidak akan pernah terjadi lagi di sepak bola Indonesia Demikian Saradita Demikian Saradita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan penghentian sementara semua pertandingan yang berpayung PSSI Termasuk pula Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3 Penghentian seluruh kompetisi sepak bola Liga Indonesia ini merupakan penekanan Dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjiruhan Keputusan tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Mahfud MD yang juga mengomandori TGIPF menjelaskan penghentian sementara itu dilakukan sampai Presiden Joko Widodo menyatakan kondisi persepak bolaan Indonesia bisa dinormalisasi Bentuk normalisasi itu akan bergantung pada hasil kerja TGIPF yang saat ini sedang berjalan Adapun TGIPF akan bekerja dengan cepat menemukan fakta-fakta peristiwakan juruhan yang menewaskan ratusan orang tersebut Mahfud MD juga menjelaskan TGIPF akan bekerja lebih kurang dalam masa waktu 2 minggu ke depan Dia berharap TGIPF yang dia pimpin bisa segera menemukan akar masalah agar peristiwa kerusuhan sepak bola Indonesia tidak terulang lagi Diketahui tragedi Stadion Kanjiruhan terjadi usai lagapkan ke-11-31 antara Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu Dengan hasil 2-3 untuk tuan rumah, sebanyak 131 nyawa melayang dalam peristiwa ini Mayoritas korban jiwa meninggal akibat terinjak-injak dan sesak nafas karena gas air mata TGIPF ini tadi juga menekankan dan disetuju elemen kora Bahwa sebuah kegiatan yang berpayung PSSI Terutama Liga 1, 2, dan 3 supaya dihentikan Sampai Presiden menyatakan bisa dinormalisasi setelah tim ini menyampaikan rekomendasinya Untuk seperti apa normalisasi itu harus dilanjutkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak untuk mundur dari jabatannya Seusai tragedi Kanjiruhan Kejadian tragis di sepak bola Indonesia tersebut menewaskan 131 orang sporter Arema FC pada Sabtu lalu Berbagai desakan agar Iwan Bule mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI dilontarkan banyak pihak Namun ketika ditemui awak media di Malang pada selasa sore Ia menegaskan tidak mau mundur sebagai Ketua Umum PSSI Iwan Bule menyebut bentuk pertanggung jawabannya atas tragedi Kanjiruhan adalah menyelesaikan kasus ini sampai tuntas Ia juga berada di Malang untuk membantu investigasi tragedi Kanjiruhan Menurut dia memilih mundur itu sama saja dengan lari dari tanggung jawab Jadi Iwan Bule memastikan akan mengawal tragedi Kanjiruhan hingga selesai Ratusan jiwa melayang setelah lagapan ke-11 antara Arema FC dan Persubaya di Stadion Kanjiruhan pada Sabtu lalu Merujuk pada data yang dikeluarkan Pemkat Malang pada hari selasa Korban jiwa mencapai 131 orang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka Sebelumnya Iwan Bule juga telah menyampaikan duka cita mendalam kepada korban tragedi Stadion Kanjiruhan Atas nama PSSI Iwan Bule meminta maaf kepada keluarga korban jiwa dan semua pihak Hari Senin kemarin tim investigasi dari PSSI ikut mencari informasi tentang penyebab kerusuhan di Stadion Kanjiruhan Iwan Bule mengatakan suasana berkabung ini membuat Liga 1 musim 2022-2023 harus dihentikan sehingga waktu yang belum ditentukan PSSI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh sebagai buntut tragedi Kanjiruhan Berkumpulnya ribuan supporter di Stadion Mandala Kerida jadi simbol hilangnya sekat-sekat rivalitas Yang selama ini sempat hadir jadi cerita kelam di sepak bola Indonesia Stadion Mandala Kerida kota Yogyakarta jadi saksi sejarah baru persepak bolaan Indonesia Lebih dari 20 kelompok supporter dari berbagai tim di seluruh Indonesia Hadir dalam acara doa bersama tragedi Kanjiruhan pada selasa malam Acara tersebut tidak hanya sekedar jadi doa bersama untuk para supporter yang jadi korban di Stadion Kanjiruhan Malang Namun acara itu juga jadi babak baru Hubungan baru antar supporter Indonesia Para supporter klub di Pulau Jawa seperti Beracam Musti dan The Maiden Kemudian Paso Patri Ultras dan GK Sambernyawa Ada pula bonek The Jackmania Bobotoh dan Viking BCS dan Slemania Aremania Pansar Biru dan Snek Sepakat untuk berdamai Selain itu acara ini diadakan untuk berdoa bersama Tidak lupa Antem Arema FC Yang dinyanyikan sebagai simbol solidaritas Atas tragedi yang menimpa ratusan korban Di Stadion Kanjiruhan Kabupaten Malang Tragedi di Kanjiruhan menewaskan ratusan orang supporter Arema FC Menjadi momentum refleksi supporter di Pulau Jawa Yang mengubur dalam dendam masa lalu Menyudahi permusuhan dan mulai berajut perdamaian Presiden Beracam Musti Musli Burhanuddin mengatakan Mewarisi perdamaian untuk generasi berikutnya adalah hal baik yang harus diupayakan saat ini Jika sepak bola Indonesia hidup lagi, perubahan harus terjadi Dari sisi supporter, tidak ingin adanya korban karena gesekan Klub-klub yang memiliki sejarah panjang soal rivalitas Sudah bergerak mengambil langkah perdamaian Seperti halnya supporter Persisolo dengan PSIM Yogyakarta Yang sempat mengembarkan pada awal musim Liga 1 2022-2023 Kini mereka sudah berdamai Dan motor berpelat AD nyaman melewati kota Yogyakarta Ketua Komite Disiplin PSSI Erwin Tobing memberikan alasan mengapa Hanya menjatuhkan denda sebesar 250 juta rupiah kepada klub Arema FC Erwin Tobing mengatakan bahwa denda 250 juta rupiah tersebut Cukup besar bagi tim perculukan Singoedan tersebut Erwin Tobing tidak ingin menambahkan denda itu kepada Arema FC Sebab ditakuti keuangan Arema tidak stabil Sehingga mematikan klub Denda 250 juta rupiah dikeluarkan oleh Komdis PSSI Karena Arema FC juga tidak bisa bermain kandang Di Stadion Kanjiruhan Malak Selama Liga 1 musim ini berakhir Arema FC harus mempunyai kandang baru Yang radius jaraknya sejauh 250 km dari Stadion Kanjiruhan Selain itu laga kandang Arema FC nantinya digelar tanpa penonton Tentu saja menurut Erwin denda tersebut sudah sangat berat untuk Arema FC Arema mendapatkan hukuman karena tragedi Kanjiruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia Tragedi itu terjadi ketika Arema kalah 2-3 dari Persebaya pada pekan ke-11-31 Di Stadion Kanjiruhan Sabtu lalu Seporten Arema FC yang masuk ke dalam lapangan usai laga Membuat pihak kepolisian langsung memukul mundur Kericuhan terjadi hingga akhirnya polisi melepaskan gas air mata ke tribun penonton Aremania yang berada di tribun penonton panik dan berhamburan Hingga berdesak-desakan mencari jalan keluar Sayangnya pintu Stadion Kanjiruhan masih tertutup Sehingga mereka kesulitan bernafas dan menyebabkan kematian Penyebab kematian Sporten Arema itu juga faktor terinjak-injak Akibat kepanikan dari gas air mata Kita beralih ke informasi selanjutnya tribuners Ketua tim gabungan independen pencari fakta Mahfud MD Memumumkan tiga rekomendasi dari hasil putusan buntut dari kerusuhan di Stadion Kanjiruhan Malang Rekomendasi tersebut berdasarkan rapat perdana yang digelar pada hari Selasa kemarin Bersama dengan 13 anggota TGIPF Ada pun rekomendasi pertama adalah penjatuhan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran Terkait kerusuhan di Stadion Kanjiruhan yang menelan korupan tewas mencapai 131 orang Kedua Mahfud MD merekomendasikan adanya sinkronisasi regulasi FIFA Dan peraturan perundang-undangan di Indonesia Kemudian sinkronisasi tersebut akan disosialisasikan ke pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam sepak bola Indonesia Dan yang terakhir Mahfud mengumumkan Dihentikannya seluruh aktivitas gelaran Liga 1 dan Liga 2 kemudian juga Liga 3 Keputusan ini juga telah disetujui oleh Menpora Zainuddin Amali Lebih lanjut Mahfud mengatakan TGIPF berupaya untuk melaporkan hasil kerja ke Presiden Joko Widodo Dalam waktu 3 pekan ke depan Sebelumnya ia mengumumkan adanya 4 rencana jangka pendek yang bakal dilakukan terkait kerusuhan di Stadion Kanjiruhan Pertama meminta Polri untuk mengungkap pelaku tindak pidana sehingga menyebabkan kerusuhan Kemudian ia juga meminta kepada Polri untuk melakukan evaluasi keamanan di Kabupaten Malang Mahfud juga meminta Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan Untuk melakukan evaluasi terhadap Organisasi Induk Sepak Bola Indonesia Ketiga pemerintah akan memberikan santunan sosial Yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 hingga 2 hari ke depan Mahfud juga menegaskan seluruh biaya perawatan terhadap korban luka Termasuk yang mengalami trauma akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Dan yang terakhir, Mahfud MD meminta Menpora agar memanggil pejabat PSSI Pemilik klub, panitia pelaksana, dan pihak terkait Pemanggilan ini untuk memastikan tegaknya aturan yang dibuat FIFA Dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pertandingan sepak bola di Indonesia Dan bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah Serta memberi rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi Ini penting karena peristiwa tentang kerusuhan di pertandingan sepak bola selalu terjadi Dan selalu dibentuk tim tetapi tidak pernah berubah Sehingga akar masalahnya harus dikemukakan oleh tim ini Untuk kemudian direkomendasikan apa yang harus dilakukan Untuk menyelesaikan akar masalah itu Itulah kerja tim ini Termasuk nanti menjatuhkan atau merekomendasikan penjatuhan saksi Sebanyak 12 orang sudah mendapatkan hukuman Buntu tragedi kerusuhan di Stadion Kanjiruhan Malang Selesai Laga RMFC versus Persebaya Sabtu lalu 12 orang tersebut dianggap sebagai sosok paling bertanggung jawab Atas insiden yang menewaskan ratusan korban jiwa Mereka terdiri dari berbagai elemen Mulai dari kepolisian hingga penyelenggara pertandingan Orang pertama yang resmi dihukum adalah Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat AKBP Verli Hidayat dianggap gagal mengamankan pertandingan Liga 1 musim ini Antara RMFC versus Persebaya Pencobotan Verli Hidayat diputuskan langsung oleh Kapolri Jenderal Nisdiel Sigit Prabowo melalui surat telegram pada Senin Keputusan tersebut juga merupakan bentuk kerja cepat Polri Dalam menangani kasus kerusuhan di Stadion Kanjiruhan Sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo Jabatan Kapolres Malang kini digantikan oleh AKBP Putu Kolis Ariana Sementara AKBP Verli Hidayat dipindahkan sebagai pamen SSDM Polri Bukan hanya itu, Polri juga menonaktifkan cobatan Komandan Batalion Komandan Rompi Maksud kami Komandan Kompi Dan Komandan Platon Brimob Polda Cowa Timur Total sebanyak 9 orang Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik kepolisian Namun masih dalam tahap penyelidikan Hukuman juga diberikan Komite Disiplin PSSI kepada dua sosok penting Dalam laga arema FC versus bersebaya Pertama adalah Abdul Haris Yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana arema FC Ia dihukum tidak boleh terlibat beraktifitas di dunia sepak bola selama seumur hidup Sebagai penanggung jawab pertandingan secara keseluruhan Abdul Haris dinilai tidak jelih, tidak cermat, dan tidak siap Sehingga mengakibatkan kerusuhan di Stadion Kanjiruhan Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada penanggung jawab keamanan Stadion Suko Sutrisno Pelatih Persib Bandung, Luis Mila tetap mengeber latihan tim Pangeran Biru Meskipun pertandingan Liga 1 ditunda sampai waktu yang belum ditentukan Mila menyebut skuadnya akan berlatih hingga hari Kamis 6 Oktober 2022 Dalam latihan Rabu pagi tadi, empat pemain Imade Wirawan, David Rumaki, Rigi Kambuwaya, dan juga Erwin Ramdani menjalani latihan terpisah bersama fisioterapis Sedangkan Rahmat Irianto dan Henhen Herdiana harus absen karena sedang sakit Dikatakannya Persib akan diliburkan selama 3 hari Untuk menenangkan pikiran dan memberikan waktu lebih luang dengan keluarga Menurut Mila, permainannya Para pemainnya sudah bekerja keras selama 3 pekan ini Meski laga big match Persib Bandung vs Persija Jakarta harus tertunda Maung Bandung akan kembali memulai pelatihan pada hari Senin mendatang Sambil menunggu kabar kelanjutan kompetisi Liga 1 Selama sebekan itu timnya akan berkonsentrasi mempersiapkan diri menghadapi laga selanjutnya Diketahui kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 diputuskan ditunda selama beberapa saat ke depan oleh PSSI dan juga operator PT Liga Indonesia Baru Hal itu diumumkan pada hari Selasa 3 Oktober 2022 Pertandingan ditunda sampai pekan ke-12 Namun perkembangan selanjutnya masih menunggu kebijakan dari otoritas pemerintah melalui PSSI Penundaan ini tak lepas dari Kisruh di Stadion Kanjuruhan Usailaga Arema vs Persubayah Teka-teki masa depan Lionel Messi menyeruak setelah Barcelona berminat untuk memulankan Lionel Messi Messi pun mengisyaratkan bahwa dirinya membuka pintu guna kembali keperlukan Barcelona Dilansir Football Espana, Lionel Messi enggan membahas perpanjangan kontrak Kala PSG ingin menambah masa baktisang pemain Kontrak Lapuga bersama PSG sendiri bakal habis di musim panas 2023 Barcelona yang sedang dalam kondisi apik dengan deretan bintang Eropa yang mereka datangkan Menjadi perhatian tersendiri bagi kapten timnas Argentina itu Meski sudah berusia 35 tahun, Magis Lapuga belumlah habis Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Lionel Messi mengawali musim 2022-2023 dengan apik Di League One, sudah 5 gol dan 7 asis ia sumbankan untuk PSG hanya dalam 8 laga Pun juga di ajang yang mentereng seperti Liga Champions Ia mampu melesatkan 1 gol dan 1 asis untuk membawa PSG meraih 2 kemenangan beruntun Presiden Barcelona, Juan Laporta, berjanji bakal memulangkan sang legenda Lionel Messi Setelah kontraknya selesai di PSG Seperti yang kita tahu, Lionel Messi terpaksa anggat kaki dari Barcelona Di tahun lalu akibat regulasi Liga Spanyol Semusim tanpa Messi membuat Barcelona kesulitan tampil konsisten Bahkan untuk pertama kalinya, dalam 2 dekade terakhir Barcelona gagal merengkus 1 trofi pun dalam semusim Jelas, fakta tersebut mengindikasikan bahwa Blaugrana begitu membutuhkan jasa Messi Yang selama ini dicap sebagai jurus selamat Barcelona Juan Laporta pun berjanji akan memulangkan Lapuga Selesai kontrak sang pemain habis bersama PSG di tahun depan Tribuner Xavi Hernandez tidak bisa menyembunyikan kekesalannya Setelah Barcelona kalah dari Inter Milan dalam lanjutan Liga Champions Apalagi ada satu gol Barcelona yang dianulir wasit Yang Xavi Hernandez baru saja mendampingi Barcelona bertanding Melawan Inter pada matchday ketiga Liga Champions musim ini Duel Inter versus Barcelona telah digelar di Stadion Giuseppe Mielsa Pada Rabu Dinihari Sayangnya hasil laga Inter versus Barcelona tidak memihak tim tamu Pasukan Xavi Hernandez kalah 0-1 Satu gol Inter dicetak oleh Hakan Calhan Gold Satu gol Inter yang dicetak Hakan Calhanoglu Pada menit 45-2 membuat Barcelona mengakhiri laga dengan kepala tertunduk Ia merasa timnya tidak mendapat keadilan Xavi kesal karena Barcelona sebelumnya Menurut dia mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua Tepatnya menit ke-67 lewat gol Pedri Sayangnya Gol Pedri dianulir oleh wasit Karena ada pelanggaran handball terlebih dahulu Yang dilakukan Ansu Fati Keputusan tersebut diambil sang wasit setelah melihat tayangan ulang via VAR Dari pinggir lapangan Xavi tidak percaya Gol Pedri dibatalkan Dia melancarkan protes sampai diganjar kartu kuning Setelah kejadian itu ada momen ketika wasit kembali menggunakan VAR Tepatnya pada masa injury time babak kedua Untuk mengecek kemungkinan handball back intern Yaitu Nesel Dumfries pada saat membuang ball di kotak penalti Namun lagi-lagi VAR tidak berpihak pada Barcelona El Barga hanya mendapat sepak pojok Barcelona kini menempati posisi ketiga Klasmen Group JLG Champions Dengan koleksi 3 poin dari 3 laga Barcelona turun satu posisi di klasmen Liga Champions Usai menelan kekalahan pada match day ketiga Sementara Bayern München tetap disinggah sana Barcelona menelan hasil negatif Kalah match day ketiga Liga Champions musim ini Mereka kalah 0-1 dari Inter Milan Pada laga tersebut Barcelona sebetulnya tampil dominan Namun mereka kesulitan membuat peluang berbahaya Karena Inter bertahan dengan sangat baik Striker Andalang Blaugrana Robert Lewandowski Sampai terisolasi dan tidak dibiarkan menyambut umpan presisi Ini adalah kekalahan beruntun yang diterima Barcelona di grup JLG Champions Mereka pun harus turun satu tangga Kini menempati posisi ketiga klasmen grup C Dengan koleksi 3 poin dari 3 laga Sementara itu Ineral Suri sekarang bertengger di peringkat kedua Ungkul 3 poin dari Barcelona Adapun sehingga sana grup C masih diduduki oleh Bayern München yang masih tanpa celah Bayern mengantongi poin sempurna 9 Setelah selalu menang dalam 3 laga terakhir Sementara itu pada pertandingan lainnya Napoli pesta 6-1 di kandang Ayak Amsterdam Pada Rabu Dinihari Dengan kemenangan tersebut Napoli kokoh di puncak klasmen grup A Dengan 9 poin dari 3 laga Mereka unggul 3 angka dari Liverpool di posisi kedua Sementara Liverpool juga meraih hasil bagus pada match day ini The Reds membungkam Rangers FC 2-0 Di Stadion Anfield Berkat gol tren Alexander-Arnold Dan juga Mohamed Salah Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengunggapkan bahwa Liga Champions Berupakan kompetisi paling penting bagi tim asuhannya Los Bancos sudah mendapatkan gelar Liga Champions sebanyak 14 kali Terkini Real Madrid meraih gelar tersebut ketika sukses mengalahkan Liverpool Pada partai final Liga Champions musim 2021-2022 Pelatih asal Italia tersebut juga mengunggapkan bahwa mendapatkan gelar Liga Champions Merupakan prioritasnya daripada La Liga alias kasta teratas Liga Spanyol Pernyataan Ancelotti tersebut menjelang duel Real Madrid versus Saktar Donetsk Dalam match day ketiga grup F Liga Champions musim ini Mantan pelatih AC Milan, Mbair Munchen dan PSG tersebut menambahkan Detail kecil menjadi hal yang sangat penting dalam Liga Champions Sebab hal kecil tersebut justru bisa membuat gawang sebuah tim kebobolan 3 gol Hanya dalam tempo beberapa menit Ancelotti juga menjelaskan pemikirannya mengenai pernyataan Safi Hernandez Dan juga Lionel Messi Yang mengatakan bahwa juara Liga Champions tidak selalu yang terkuat Ia justru mengatakan bahwa terkadang orang terkejut atas apa yang Real Madrid capai Perburuan gelar top skor Liga Champions Dan sekian berlangsung seru setelah Leroy Sane menggeser posisi Robert Lewandowski Napoli yang tampil sempurna hingga match day ketiga Liga Champions Mengirim dua utusan bersaing untuk perebutan satu emas Liga Champions Sebagai mana yang diketahui sejumlah tim-tim elit Merampungkan pertandingan Liga Champions di hari tadi Hasil mengejutkan tersaji seperti kemenangan mutlak Napoli Dan kekalahan Barcelona di kandang Inter Milan Kekalahan Barcelona atas Inter Milan berdampak besar pada perburuan top skor Robert Lewandowski yang tampil mandul membuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak Sementara tergusur Leroy Sane yang saat ini memuncaki tabel pencetak gol terbanyak Bresnya kegawang Victoria Pleasant saat membantu Bayern München menang 5-0 Membuat Sane mengemas empat lesakan Dia unggul satu lesakan dari penyerang bomber Barcelona tersebut Sementara pesaing Robert Lewandowski pun terus bertambah Napoli bahkan mengirimkan dua utusannya untuk menyamai rekening gol bomber tim Nas Polandia ini Piotr Silensky dan Gio Kamo Raspodari Memiliki pundi-pundi gol sama dengan Robert Lewandowski dengan tiga golnya Dua penggawa Napoli ini tampil apik saat membantu klubnya Mengayak Ayat Amsterdam lewat kedudukan terakhir 6-1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kick-off Piala Dunia 2022 dimanjukan sehari oleh FIFA Dan dimulai pada Minggu 20 November tahun ini FIFA memanjukan kick-off Piala Dunia 2022 selama sehari Agar sang tuan rumah yaitu Qatar dapat melakoni laga pembuka Qatar yang tergabung di grup A akan membuka Piala Dunia musim ini Dengan melawan Ecuador Pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 antara Qatar versus Ecuador berlangsung di Stadion Al-Bait Dipilihnya Qatar sebagai partai pembuka Piala Dunia 2022 Tidak lain untuk meneruskan tradisi sebelumnya Dalam pernyataan resmi, FIFA mengatakan keputusan tersebut mengikuti penilaian kompetisi dan implikasi operasional Serta proses konsultasi menyeluruh dan kesepakatan dengan pemangku kepentingan utama dan negara tuan rumah Terdapat 8 grup dalam Piala Dunia tahun ini yang terbagi dari A hingga H Kata tergabung dengan grup A Piala Dunia 2022 bersama Ecuador, Senegal, dan Belanda Grup B diisi oleh Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wallace Kemudian ada pula grup C yang diisi negara Argentina, Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia Grup D ada Perancis, Australia, Denmark, dan Tudisia Sementara grup E terdapat Spanyol, Costa Rica, Jerman, dan juga ada pula Jepang Di grup F, Belgia menempati bersama Kanada, Maroko, dan Kroasia Brasil tergabung di grup G bersama Serbia, Swiss, dan Cameroon Sementara yang terakhir ada grup H yang dihuni oleh Portugal, Ghana, Uruguay, serta Korea Selatan Ciao Ciao Inter Milan sukses memecudangi Barcelona lewat gol tunggal dari Hakan Calhanoglu di Liga Champions musim 2022-2023 Matchday ketiga grup C Liga Champions musim ini, Inter Milan versus Barcelona bergulir di Stadion Guzeb Mialza pada selasa waktu setempat atau Rabu dini hari Jelang turun minum, Inter membuka keukulan di menit ke-45-2 melalui Calhanoglu yang berhasil melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Umpan dari Federico Di Marco berhasil diarahkan Calhanoglu ke pocok kanan bawah gawang Barcelona Babak pertama berakhir dengan Inter mengungguli Barcelona 1-0 Namun setelah pertandingan tidak ada gol satupun lainnya yang tercipta Calhanoglu menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan kali ini Sosoknya pun menjadi perbincangan insan sepak bola dunia setelah berhasil membungkam Barcelona Hakan Calhanoglu adalah seorang pemain sepak bola profesional Turki yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub seri A Inter Milan dan tim nasional Turki Penampilannya di musim Bundesliga pertamanya membuat Bayer Leverkusen merekrutnya pada tahun 2014 Pria kelahiran Jerman tersebut mewakili Turki di tingkat internasional mulai dari tim U16 dan seterusnya Calhanoglu melakukan debut di tim nasional senior pada tahun 2013 Dan dia merupakan bagian dari skuad Turki pada kejuaraan Eropa UEFA 2016 dan 2020 Pada 3 Juli 2017, ia menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan AC Milan Biaya transfernya dilaporkan sebesar 20 juta euro dan dapat meningkat hingga menjadi 24 juta euro Kemudian pada tahun 2021, tepatnya 22 Juni, Calhanoglu menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan klub seri A Inter Milan Dengan status bebas transfer hingga saat ini Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Saya S. Radita dan segenap ruang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkunjung ke jam gadang di kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia Hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan Bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi Tak hanya bagi pelancong dari luar sumber Namun juga bagi warga sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi Seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung Sepintas dari luar bangunan jam gadang setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat Namun aslinya dari dalam terdapat